KEMENANGAN HEBAT Timnas Indonesia kalahkan Thailand 3-1 Sampai harus lewat perpanjangan waktu Dan lolos final SEA Games 2022 Itu adalah prediksi saya Kalau prediksi kamu gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys Semoga prediksi saya benar Di sisi lain lolosnya Timnas Indonesia U23 Ke semifinal SEA Games 2021 Menghadirkan beberapa fakta menarik Timnas Indonesia punya rekor yang kurang bagus Ketika jumpa Thailand di ajang SRO Games Dari 22 pertemuan Garuda cuma pernah menang 5 kali Atas gajah putih Timnas Indonesia U23 akan berhadapan Dengan Thailand di ajang SEA Games Untuk yang ke-23 kalinya Kali ini pertemuan akan terjadi Di semifinal SEA Games 2021 Kamis 19 Mei 2022 Thailand jelas akan menjadi batu Hambatan buat Timnas U23 Yang ditargetkan meraih medali emas Rekor pertemuan antara kedua tim Lebih memihak ke Thailand Sejauh ini Thailand sangat mendominasi Indonesia Mereka menang 15 kali 2 kali imbang Dan cuma kalah 5 kali dari Indonesia Meski begitu Indonesia Sebenarnya juga tak perlu berkecil hati Setidaknya mereka punya harapan Untuk mengalahkan Thailand Sebagaimana terjadi pada SEA Games 2019 Tim Asuhan Indra Shafri Sukses menaklukkan Thailand 2 hingga 0 Pada fase grup SEA Games 2019 Saat itu gol-gol Timnas Indonesia U22 Dicetak oleh Egy Maulana Fikri Dan Osaldo Ha'ai Anapun Timnas U23 Lolos ke semifinal SEA Games 2021 Usai Menjadi runner up grup A Dengan raihan 9 poin Sementara Thailand keluar Sebagai juara grup B Dengan raih 9 poin Berbeda satu angka dari Malaysia Di urutan kedua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!